selamat menikmati masalahnya dengan Islam Makachev dengan bertarung pada tahun 2025 ketika Ilya Tupurya mengklaim bahwa ia akan membuat seluruh divisi kelas ringan menjadi kacau, ia tidak menyangka juara kelas ringan, Islam Makachev akan menyerangnya apakah ia terpengaruh? tentu tidak El Matador telah berselisih dengan juara kelas ringan tersebut apa yang memicu perselisihan ini juara kelas 10 tersebut menggunakan media sosialnya untuk menyatakan bahwa ia dapat menghancurkan seluruh divisi kelas ringan seluruh tim Habib telah merespon Ilya Tupurya setelah pernyataan itu dan tampaknya juara kelas ringan tersebut telah mengambil tindakan sendiri mendesak El Matador untuk fokus pada pertarungan berikutnya juara Bellator, Usman Nurmagomedov adalah petarung yang pertama dari kubu Habib yang menegur juara kelas 10 itu Kapan kamu bertarung di jalanan? Bocah Eropah Balas Usman Pertikaian antara Ilya Tupurya dan tim Habib ini telah memaksa Islam Makachev untuk maju dan membuat pernyataan menentang petarung Georgia itu saat berbincang-bincang di Match TV juara kelas ringan yang tak terbantahkan itu mengambil mikrofon untuk menyatakan bahwa Tupurya harus fokus pada pertarungan mendatangnya dengan Max Holloway di UFC 308 daripada membuat komentar yang tidak berdasar jika Tupurya terus bersemangat dia mungkin akan kalah sesuatu mungkin terjadi sejauh ini saya belum melihat ada yang melewati batas pribadi sejauh ini tidak ada yang seperti itu terjadi dia perlu fokus pada kelas beratnya dan mempertahankan sabuknya setidaknya sekali kata Makachev kata-kata Makachev tersebut sampai ke telinga Ilya Tupurya ia kemudian mencuit untuk mengeluarkan ancaman lain bagi juara kelas ringan saya tidak perlu melewati batas tetapi sepertinya anak-anak yang bergaul dengan anda akan mencoba melewati batas yang tidak dapat mereka hindari mari kita tinggalkan anak-anak dan selesaikan seperti orang dewasa di dalam oktagon 2025 Cuit Tupurya persaingan mereka berkembang menjadi persaingan sengit tetapi Ilya Tupurya memiliki beberapa tantangan berat di depan pertama dia harus menghadapi Max Holloway di akhir bulan ini setelah itu ia mungkin akan melawan Alexander Volkanovski lagi jika Islam Makachev mengalahkan Arman Sarukyan pertarungan masa depan antara Tupurya dan Makachev juga bisa terjadi meskipun persaingan mulai muncul Javier Mendes tidak optimis dengan pertarungan ini Mendes berpendapat bahwa Ilya Tupurya harus berpikir sebelum berbicara sang pelatih mengantisipasi bahwa pertarungan di antara mereka bisa menjadi lebih buruk bagi juara kelas 10 itu mengabaikan panggilan Ilya Tupurya Mendes menekankan bahwa Islam Makachev memiliki lebih banyak hal yang perlu diraihnya daripada segedar berselisih dengan Ilya Tupurya Anda tahu bagi saya jika Islam Makachev akan bertarung melawan juara lain lebih baik baginya untuk naik kelas saja jika kami punya pilihan jika UFC memberitahu kami bahwa kami bisa bertarung dengan juara kelas Welter atau Tupurya kami akan memilih kelas Welter itulah yang saya inginkan saya yakin itu juga yang diinginkan Islam kata Javier Mendes terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton